Saya sekarang juga melihat ada pemenang yang belum move on Jadi sudah menang dalam pilpres tapi masih seperti orang yang merasa belum menang Alias belum move on Siapa dia? Apa cirinya? Setidaknya saya melihat ada tiga ciri dari orang yang menang tapi belum move on Ciri pertama adalah belum berkenan meninggalkan jembatan yang sedang diembannya Misalnya dalam hal ini adalah Pak Prabowo masih tetap menjabat sebagai menhan Padahal beliau sudah ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang pemilu atau pemenang pilpres 2024 Dan ketetapan ini diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi dalam sedang sengketa yang mereka gelar Sehingga dengan begitu secara administratif Pak Prabowo sudah bisa dinyatakan sebagai presiden Terpilih melalui pilpres 2024 yang lalu Sayangnya meskipun sudah dinyatakan sebagai pemenang pemilu Sebagai presiden terpilih di dalam pilpres 2024 yang lalu Beliau tetap menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia di kabinetnya Pak Jokowi Ini ciri dari orang yang belum move on Yakni sudah menang tapi masih tetap menjabat di jabatan yang lama Termasuk menurut saya di dalamnya Gibran Tapi lebih khusus ini adalah kepada Pak Prabowo Ciri yang kedua adalah Tidak terlalu yakin pada kekuatan yang diberikan rakyat kepada dirinya Sehingga dengan begitu terus berupaya mencari kawan koalisi Seperti seolah-olah belum ada pemilu Sebab mencari kawan koalisi itu dilakukan sebelum pemilu Kalau sudah pelaksana pemilu ataupun pilpres Tentu tidak ada lagi yang disebut dengan mencari kawan koalisi Anda tinggal menjalankan roda pemerintahan Dengan tim yang memang memenangkan Anda itu Tanpa harus melibatkan mereka yang berada di luar Tim yang selama ini berjuang untuk Anda Jadi kalau ada pemenang yang masih nyari-nyari teman Itu artinya dia masih merasa ini dalam pemilu Belum selesai pemilunya Karena masih ada perasaan kompetisi Dengan yang lain sehingga perlu dimasukkan ke dalam barisannya Untuk memperkuat itu Dalam hal inilah kita melihat upaya yang terus-menerus Misalnya dilakukan oleh Pak Prabowo Di dantaranya mengunjungi Nasdem Mengunjungi PKB Dalihnya adalah silaturahmi Rekonsiliasi Ujung-ujungnya kemudian yang kita dengar dari mereka adalah Kesiapan untuk bergabung di dalam koalisinya Pak Prabowo Minus dalam hal ini adalah Sejauh ini PKS dengan PDI Perjuangan Bahkan upaya untuk terus-menerus menarik Ibu Mega dan PDI masuk Atau tergabung Atau setidaknya Tidak terlalu berjauhan dengan Pak Prabowo itu Terus dilakukan Dimulai dari Keinginan untuk silaturahmi di bulan lebaran kemarin Yang kenyataannya tidak terwujud sampai hari ini Lalu dimunculkan pernyataan dari Sudara Gipran Untuk meminta semacam usulan Nasihat dari Ibu Mega tentang Tata cara penyusunan kabinet yang akan datang Dan tidak digubris oleh Ibu Mega Dan yang terakhir kita dengar Ide nya Pak Prabowo Untuk membentuk presidential club Dimana mantan-mantan presiden berada di dalamnya Untuk dimintai semacam nasihat Bagi pelaksanaan Pemerintahan yang akan dikelola oleh Pak Prabowo Artinya apa? Artinya Pak Prabowo Belum yakin dengan kemenangan 58% Plus ditopang Pak Jokowi Diputuskan Mahkamah Konstitusi Didukung oleh Partai Politik Padahal kemana-mana Pak Prabowo dan timnya Selalu membanggakan kemenangan yang 58% itu Alias satu putaran Tapi kenyataannya mereka juga belum move on Bahwa kekuatan itu merupakan moda Dasar mereka untuk membentuk pemerintahan Tanpa harus lagi mencari kekuatan-kekuatan di luar dirinya Nah tarikan-tarikan untuk mencari kekuatan di luar dirinya itu Saya kira menunjukkan masih ada perasaan yang belum move on Dari mereka yang memenangkan Pilpres 2024 yang lalu Ciri yang ketiga adalah sensitif Dikritik sedikit Lalu menjelaskannya eh belum move on Dicari sedikit pernyataan-pernyataan yang mungkin Mengkritiknya yang bersangkutan Lalu disebut itu belum move on Dan seterusnya-seterusnya Pemenang yang terlalu sensitif Menunjukkan bahwa ia belum move on Kenapa? Kalau sudah menang itu Mestinya lebih terbuka Untuk dikritik oleh banyak pihak Tanpa harus merasa Bahwa kritikan-kritik ini Semacam ancaman bagi dirinya Jadi kalau ada pemenang yang merasa kritik Sedikit kritik Kritik yang lemah Ada kritik yang kuat Sebagai ancaman Pada dasarnya Ia belum move on Dari kemenangan dirinya sendiri Tiga ciri Dari mereka yang belum move on Dari mereka yang menang Tapi belum jua move on Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih